Salam Bapak Ibu dan Saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus Salam sehat bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua Diberkati oleh Tuhan Amin Puji Tuhan Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus Pasal yang pertama ayat yang ke 25 demikian Tetapi Yesus menghadidknya katanya Diam, keluarlah dari padanya Bapak Ibu dan Saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus Markus Pasal pertama ayat 21 sampai dengan 28 Menceritakan tentang salah satu kisah nyata Tuhan Yesus yang penuh kuasa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit Mengusir rojah, menguatkan yang beban berat Bahkan menjamin keselamatan kekal orang yang percaya Ketika Tuhan Yesus sedang dalam Kapernaum Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat untuk mengajar Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa Sehingga semua orang yang mendengar takjub Namun tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Ayat yang ke 24 Roh-roh jahat itu menunjukkan ketakutannya kepada Yesus Roh jahat itu juga mengenal siapa Yesus Tetapi mereka tidak mau hidup menurut firmannya Di hadapan semua orang yang ada di sinagogi itu Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan mengusir roh jahat Ia menghardi Diam, keluarlah dari padanya Tanpa perlawanan roh-roh jahat itu keluar dari orang itu Seringkali kita mendengar kotbah tentang kuasa Yesus Namun dalam tindakan sehari-hari Kita masih meragukan kuasanya Oleh karena itu sekarang kita diingatkan kembali Mengenai Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa Kuasa roh jahat itu sangat kecil dibanding dengan kuasa Yesus yang besar Oleh karena itu hilangkan rasa khawatir dan takut yang ada dalam kehidupan kita Apalagi khawatir dan takut yang menyangkut dengan hal-hal yang tahayul Sebab Tuhan Yesus berkuasa atas ciptaannya dan segala yang ada di dunia Mari kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Menyerahkan hidup kita kepada kuasa Tuhan Yesus Dan lihatlah kuasa Yesus mengubah kehidupan kita Akhirnya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa Mari kita berdoa Tuhan just tolonglah kami Agar kehidupan kami senantiasa berserah dan bersandar kepadamu Agar kami bisa mengalami kuasa daripada Tuhan sendiri Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Dan Tuhan senantiasa memberikan kad bagi kami Terima kasih Tuhan inilah doa kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami percaya dan kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan